Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabarnya kalian semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya hari ini aku gak dapet uang belanja ya jadi aku akan ambil uang dari sisa-sisa uang belanja yang aku kumpulin ini buat yang salvok sama uang kenapa ada 50 ribuan disini padahal ini sisa-sisa uang belanja ya jadi aku kan jualan di rumah jadi kalau misalnya gak ada kembalian ya aku tuker pakai uangnya ini nah ini aku baru aja pulang dari warung habis belanja ya aku belanja tadi itu habis 14.500 nah ini masih ada sisanya 35.500 mau aku taruh lagi di tempat ini jadi sewaktu-waktu besok kalau misalnya butuh ya akan aku ambil lagi ini aku beli kangkung ya di tempatku di Probolinggo ini segini harganya 2.500 terus aku juga beli ayam ini kurang lebih seperempat ya udah bungkusan dari sana harganya 10.000 jadi di tempatku itu ayam dan ikan itu bungkusannya seperempatan semua gitu terus ini aku juga beli tahu 2.000 dapet 3 biji mbak gak apa-apa gak dikasih uang belanja sama suami kalau aku sih gak apa-apa ya gak masalah karena udah biasa gitu karena kan suami tuh bukan pekerja kantoran gitu yang gajinya tetap tapi punya usaha nah dari usaha itu kan gak setiap hari mulus gitu gak setiap hari pendapatannya banyak kadang banyak kadang sedikit kadang cukup gitu jadi makanya salah satu alasan aku berhemat itu ya gitu karena pendapatannya gak tetap ini ayamnya mau aku bikin ayam crispy ya terus tepung sajiku dan tepung rotinya itu aku belinya pas belanja bulanan awal bulan kemarin jadi ini tepung atau bahan yang kering gak aku beli tiap hari ya sebetulnya kalau budgetnya banyak pencelupnya ini pakenya telur tapi berhubung telur juga lagi mahal kan yaudah ini aku pakai tepung sajiku aja yang serba guna jadi biar praktis kalau misalnya gak punya tepung sajiku atau tepung serba guna bisa juga pakai tepung terigu biasa terus tinggal ditambahin lada, garam atau masako dan teman-temannya gitu ya nah ayam crispy ini atau biasanya bahasa gaulnya itu chicken katsu ini tuh bisa banget buat apa yang budget atau uang belanjanya pas-pasan ya karena kalau ayam dibegini itu jadi kelihatannya lebih banyak jadi tinggal dipotong-potong sesuai selera aja kalau misalnya kurang besar itu bisa dilakukan dua kali pencelupan ya tapi disini aku cuma pakai sekali aja juga udah lumayan gede-gede nah ini jadinya setelah aku tepungin semua ya jadinya banyak kan terus kayak yang gede-gede gitu nah ini untuk tulangnya kan aku beli bagian dada untuk tulangnya juga sama aku kasih tepung juga jadi biar ga mubazir juga biar ga bingung juga jadi tinggal digoreng aja ini sisa tepungnya juga ga aku buang ya habis ini sisa tepung ini aku taruh di kulkas untuk dipakai nanti untuk kangkungnya ini aku bagi jadi dua pagi ini akan aku masak tiga ikat ya yang dua ikatnya lagi untuk dimasak nanti karena katanya kan kangkung itu dimasak untuk sekali makan untuk bumbu kangkungnya ini aku irisin bawang merah terus ada sisa sambal beberapa hari yang lalu ya daripada mubazir jadi aku akan pakai sambal ini untuk numis kangkungnya ditunggu satunya aku manasin tempe sisa kemarin ya jadi kemarin bikin tempe mendoan tapi masih ada sisanya nah jadi lumayan nih pagi ini bisa dipakai untuk sarapan juga tumis kangkungnya biar makin enak itu aku kasih saus tiram ya cukupnya aja nah ini tempenya udah cukup dipanasin ya mau aku angkat terus aku juga mau goreng chicken katsu yang tadi terus ini kangkungnya udah mateng ya jadi jangan terlalu lodoh juga kalau masak kangkung biar ada kres-keresnya gitu ini aku mau ngangkat chicken katsu nya ya udah mateng dan aku ini goreng cuma 4 aja nah ini dia menu sarapan keluarga kami ya tempe sisa kemarin tuh itu sebetulnya nggak ada isinya ya terus ini sama ayam sama kangkung jadi ini dia menu sarapan kami Alhamdulillah ya meski sederhana tapi ada yang bisa dimakan untuk makan siangnya ini aku mau numis sisa kangkung yang tadi pagi ya bumbunya juga simpel aja bawang putih bawang merah sama cabai besar karena supaya nggak terlalu pedas kan anak-anak ikut makan sayurnya nah ini sisa tepung yang tadi pagi biar nggak mubazir aku tambahin tahu terus di bejek-bejek terus aku tambahin air jadi ini mau aku goreng seperti biasa ini kompornya tungku kanan kiri aku pakai ya yang kiri untuk masak tumis kangkung yang sebelahnya lagi mau aku pakai untuk goreng tahu aku punya sisa daun bawang mau aku tambahin untuk tahu yang dihancurin barang tepung tadi lanjut goreng di minyak yang udah panas untuk kangkungnya ini aku tambahin secukupnya garam dan aku tambahin juga saus tiram supaya makin enak tumis kangkungnya oke ini dia tumis kangkungnya udah jadi dan udah mateng jadi mau aku matikan kompornya ya yang dimatikan masa kangkungnya lanjut ini aku juga mau goreng tahu aku kasih bumbu racik dan juga garam terus dikasih air ini di kolom komentar banyak yang nanya apa suaminya gak ngamuk dimasakin makanan sederhana begini terus apa suaminya gak apa-apa gitu alhamdulillah ya suami aku nerima aja dan gak pernah protes apa yang aku masakin gitu alhamdulillah ya karena ya sadar juga gitu loh karena uang 20 ribu mau makan yang semewah apa kalaupun misalnya nanti dia protes gitu ya suatu saat tahun subilah sih mudah-mudahan enggak kalaupun misalnya dia nanti protes ya gampang aku tinggal bilang aja tambahin aja uang belanjanya gitu biar enak makannya gampang makasih oke ini yang 36 oh 35 pasar bawang itu mana green wall oh iya makasih bu untuk makan malam aku goreng chicken katsu jadi makan malamnya cuma pakai chicken katsu ya eh masih ada sih tahu sisa tadi siang sedikit oke itu dia videoku hari ini teman-teman jangan lupa untuk subscribe like share dan komen terima kasih buat yang udah subscribe semoga rezeki kalian tambah lancar dan tambah berkah amin sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati